Pertama propolis, yang kedua biang Nah kita harus tahu nih trik-triknya pemakaian kedua obat ini Supaya tepat sasaran dan insya Allah pasien lebih cepat penyembuhannya Nah yang pertama kita gak perlu ragu Satu yang buat harus kita miliki bahwa jangan ada keraguan Jangan ada keraguan karena apa Satu propolis ini sudah diteliti di dunia medis Sudah diakui melalui jurnal-jurnal medis dunia Jadi dokter-dokter juga ngeresepin Sudah baca buku Prof. Dr. Almadi Sudah ya, itu jurnal beliau masuk jurnal internasional Jadi Prof. Almadi itu sudah diakui Dunia, peneliti propolis dari Indonesia Guru besar kita kan Nah jadi aku, jadi jangan sampai Benar gak ya obat ini bagus Udah diakui, jadi orang yang pakar-pakar medisnya ya udah oke Yang kedua dan yang paling penting menurut saya Malah harus nomor satu ya Nomor satu ini nomor dua ini Ada di Al-Quran Quran Surah An-Nahal Nah disini nih kita main sugesti ke pasien Karena 90% kesembuhan itu dari keyakinan Kalau kita udah main disini sugesti pasien tuh udah yakin Tinggal diminumkan aja dia udah sugesti sembuh Nah jadi obat bagus Ditambah dengan keyakinan yang bagus Itu hasilnya Masya Allah Ya Nah kalau obatnya jelek Sugestinya bagus itu juga jadi bagus Pernah ingat kasus apa? Batu ponari ya Batu itu kan ya ada istilahnya Aduh, magic-magicnya gak tau lah pokoknya Tapi orang sugesti sembuh Dicelupin aja orang minum sembuh loh Itu karena sugesti yang main Tubuh kita punya hormon Namanya hormon endorfin Hormon itu yang bikin kita sehat, bahagia, happy, sehat Pokoknya panjang umur itu hormon itu yang aktif saat kita yakin Endorfin Kalau istilahnya hormon jatuh cinta pada pandangan pertama Jadi kalau orang olahraga Pagi-pagi, subuh-subuh Keluar tuh hormon Hormon bagus itu Makanya dianjurin abis subuh-subuh, solot-subuh Jalan kaki, olahraga Karena itu hormon bagus yang keluar Dan ketika hormon itu keluar Kita jalan sama pasangan Eh kita lihat suami kita atau istri kita Makin cantik, makin ganteng Makin cinta kita sama dia Jadi itu resep untuk biar pernikahan langgeng Jadi tambah dengan minum propolis rutin Nah ini keyakinan ini kita harus miliki dulu Nah kedua Kita punya kelebihan Propolis punya kelebihan dibanding Dengan herbal manapun Herbal lain Kelebihan propolisnya apa nih Oke kita bandingin ya Karena kan banyak yang bilang Aku udah minum obat herbal Gue mengkudu Aku minum kulit manggis Apalah-apalah gitu ya Kunyit putih dan sebagainya Coba kita bandingin Herbal lain Sama propolis Oke Pertama Propolis itu tidak ada overdosis Mau diminum sampai 100 botol pun boleh nih Karena penelitian buktikan sampai 750 gram Atau sekitar seratusan botol ini Sekali minum aman Jadi gak ada overdosis Herbal lain ada gak overdosis? Ada Malah dikemasannya dibilang Gak boleh lebih dari 6 butir 1 hari Ada yang gak boleh ini ini gitu kan Jadi ada dosisnya Maksimal 1 hari 5 butir misalnya Gak boleh lebih dari Lebih dari itu sudah jadi gak bagus ya Jadi ada dosisnya Nah yang kedua Propolis ini untuk semua umur Dari bayi sampai Lansia Kalau herbal lain bisa gak? Semua umur Dari bayi Minum buah mengkudu bayinya Kan makan kunyit putih Bayi-bayi Baru oe-oe dikasih kunyit Gak bisa kan? Berarti tidak semua umur Reaksi cepat Kira-kira Propolis Ada yang udah buktiin reaksi propolis Berapa lama? Cepat Kalau luka berapa lama? Berapa lama? Kurang lagi dari 1 menit? Kurang 30 detik? Kurang Kurang 10 detik ya Kalau udah terluka Kemarin saya lagi Treatment pasien Ada kayak seperti Kutil besar gitu Itu saya sayat begini Karena buru-buru banyak yang ini Saya akhirnya tersayat disini Ada bekas gak? Gak ada bekas Tersayat pisau bedah Darahnya banyak Pisau langsung tetesin Hitungan kurang dari 10 detik Berhenti pendarahan Kayak di lem Jika ini bibirnya pernah Kejeruduk di dashboard mobil Robek Jadi bawa mobil Ngerayah mendadak Saya ngerayah mendadak Dia gak pakai seatbelt Karena masih kecil Waktu SD Jadi gak bisa Kalau pakai seatbelt Itu kan ke lehernya gitu Saya nginjak mendadak Lihat tiba-tiba lubang besar Lihat langsung Buat di dashboard Robek Kalau dijahit Bekas gak? Bekas Tapi untung di tas Selalu ada propolis Ditetes Hitungan detik Berhenti Pendarahan Gak dijahit Malamnya Kayak dilem lagi Gak ada bengkak sama sekali Gitu Pak Dasyatnya Reaksi cepat Cepat Kalau obat herbal lain Gimana? Ada gak reaksi cepat itu? Tidak Jadi reaksinya lah Lama banget Bahkan ada yang sampai Berminggu-minggu baru Berbulan ya Aku udah minum ini Tablet Tablet apa Kayak gitu Tablet kalsium Udah 3 bulan Gak ada reaksi Misalnya Aku udah minum Sayuran hijau ini Yang dibuat Kayak cairan-cairan itu Udah minum berbulan-bulan Gak ada reaksi Itu karena Gak bisa cepat itu Kerja propolis Apa? Punya obat herbal lain Nah yang keempat Tidak ada kado luarsa Propolis ini Kenapa dia gak ada kado luarsa Karena dia anti bakteri Anti virus Anti jamur Jadi gak bisa rusak Oleh bakteri virus jamur Yang buat kado luarsa kan Bakteri virus jamur Dia anti Jadi gak bisa rusak dong Iya gak? Kalau herbal lain ada gak? Ada Ada Herbal lain ada kado luarsa Gitu Ya Terus Penelitian ilmiah Kalau propolis Sampai hari ini Ribuan jurnal Terus muncul-muncul Dari seluruh dunia Herbal lain gak ada Tidak ada Jurnal dunia Seperti jurnalnya propolis Iya kan? Nah Apalagi Multifungsi Satu untuk Semua Minum aja nih Ibaratnya nih Kita gak tau nih Apa penyakit kita ya Seperti general check up lah Kita nawarin orang Yang pak Bapak punya keluhan Gak ada Saya Di sinacat Lep